Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan kita disini tentang bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang memang pembahasan kali ini tidak terlalu berat sekali dan bagi sebagian orang dianggap enteng dan remeh-temeh pembahasannya Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis padat, ringkas, dan jelas sebab sebagian penulis kadang-kadang menulis tulisan-tulisannya yaitu dengan yang jelimet dengan yang panjang namun inti dari struktur kata, struktur kalimat, struktur paragraf itu tidak mencerminkan terstruktur sama sekali Nah, oleh sebab itu padat ringkas jelas ini perlu kita pelajari meskipun ini merupakan salah satu tema yang saya bilang tidak terlalu cukup menarik untuk dibahas tapi ini bagian yang sangat penting dalam cara kita menulis karya tulis ilmiah atau menulis apapun Mengapa harus menulis secara padat, ringkas, dan jelas? Yang pertama, tujuannya adalah menggunakan kata-kata yang efektif Banyak orang-orang yang hanya menggunakan kata-kata tujuannya supaya terlihat banyak dan banyak itu bukan menentukan kualitas dari sebuah tulisan Tulisan padat tidak ditentukan oleh sedikitnya kata merenkan oleh kekuatan kata Jadi, setiap kata itu memiliki kekuatan tersendiri memiliki ranah tersendiri untuk satu kata itu bisa dijelaskan menjadi beberapa kalimat Kenapa mampu dijelaskan seperti itu? Karena di dalam kata itu Karena di dalam kata itu dia menyimpan suatu kekuatan kekuatan tersendiri dalam menyampaikan gagasan itu sendiri Yang kedua, banyak penulis penulis kalimat dengan kata-kata yang lemah dan tidak penting Tujuannya apa? Hanya terlihat supaya banyak yang seharusnya bisa dibuang atau diganti dengan kata yang lain Oleh sebab itu menulis karyaturs ilmiah itu di bidangnya masing-masing harus mempunyai perbendaharaan kata yang banyak terutama kata-kata ilmiah yang sesuai dengan jurusan kalian Dan yang ketiga itu jangan bulat dengan kata lain jangan bertele-tele menggunakan kata-kata itu Keduh poin istilahnya Gunakanlah kata-kata yang langsung mengarah pada apa yang anda pikirkan atau apa yang sedang hendak kalian tulis atau bisa juga apa yang sedang yang ada dalam benak kalian langsung saja ditulis Oleh sebab itu ini merupakan alasan mengapa kita itu harus menulis secara pada, teringkas, dan jelas Nah, diksi ambiku dan diksi kuat Yang pertama banyak penulis sulit memilih diksi Iya, karena apa? Karena dia kurang membaca Kemudian yang kedua mereka menggunakan puluhan kata yang sebenarnya bisa diringkas beberapa kata saja Kenapa? Ya tadi Mereka menggunakan kata yang memang dianggap tidak penting Dan yang ketiga Padahal ada banyak kata kerja kata sifat dan kata bunda yang bisa menjelaskan secara kuat gagasannya Oleh sebab itu kuatnya gagasan itu bukan diukur kuantitas paragraf kalimat kata Tetapi kualitas gagasan itu dia mampu sejauh mana dia mampu menyampaikan gagasan secara utuh secara singkat, padat namun tersampaikan dengan orang-orang Dan yang keempat jangan terburu-buru dalam menulis diksi sebelum Anda yakin bahwa ia bisa memperkuat ide Anda dengan kata lain apa? Dengan kata lain banyak diksi-diksi dalam kamus bahasa Indonesia dalam kamus ilmiah itu yang mampu mewakilkan ide yang ada dalam otak kita dalam benak kita Jadi pilih dulu dalam sebelum kalian menulis Nah semua ini bisa terjadi dengan cara apa? Tidak bisa hanya spontanitas Tetapi kebiasaan ini bisa terlahir tercipta dalam diri kita hanya ketika kita membiasakan menulis itu sendiri Oke ini kita contoh kita kembali kepada contoh seorang politisi itu berbicara tentang beberapa hal terkait dengan manfaat program ekstra kurikuler sekolah dan laki-laki datanya itu bayangkan 15 kata Nah 15 kata itu bisa disingkat dengan 8 kata dengan cara apa? Dengan cara dalam pidatonya politisi itu memuji program ekstra kurikuler sekolah dengan kata lain kekuatan kata disitu terdapat pada kata pidato dan memuji program itu sendiri Nah ini salah satu contoh yang memang yang contoh di awal itu terlalu jirimat tapi contoh yang paragraf kedua itu dia mencoba untuk mempersingkat dan memperpadat bagasan itu sendiri meskipun beda meskipun berbeda struktur kalimat tetapi inti dari apa yang ingin disampaikan itu tersampaikan Oke next Nah ada contoh lagi ada 12 kata itu bisa disingkat dengan 5 kata Andri percaya tapi tidak bisa memastikan bahwa Andri punya perasaan sayang kepadanya Nah ini bisa disingkat dengan Andri menduga bahwa Andri Andri menduga bahwa Andri menyukainya Nah kekuatan kata itu terletak pada kata menduga menduga itu percaya tapi tidak bisa memastikan itu maksudnya jadi dalam memilih diksi dalam suatu kalimat kata juga harus kita sesuaikan dengan konteks dengan apa yang hendak kita sampaikan itu sendiri ini yang selanjutnya contohnya itu ada 15 kata itu bisa disingkat dengan 9 kata website kami menyediakan beberapa hal yang bisa anda gunakan untuk membuat keputusan terkait jodoh anda ini terdiri dari 15 kata dan sebenarnya bisa kita ubah menjadi 9 kata website kami menampilkan kriteria untuk mencari jodoh yang tepat kekuatan kata itu gimana di kriteria itu sendiri itu maksudnya menggunakan kata yang memiliki kekuatan jangan menulis itu menjelimet terus bagaimana kalau kita menulis novel tergantung apa yang hendak kita sampaikan gak apa-apa sebenarnya menjelimet dalam sebuah novel tapi jangan sampai terlalu panjang juga kemudian contoh lagi ada 22 kata itu bisa disingkat dengan 9 kata bekerja di bawah bimbingan seorang yang sedang mengembangkan perusahaan foto merupakan sebuah pengalaman yang benar-benar membuat saya bisa belajar banyak hal nah ini semua terdiri dari 22 kata dan sebenarnya bisa disingkat dengan 9 kata caranya seperti apa memang cara bekerja sebagai magang di industri foto adalah pengalaman yang edukatif kata kekuatan kata yang ada di 9 kata itu terdapat pada industri foto dan pengalaman edukatif dengan kata lain kita menyampaikan suatu bagasan kedua poin jangan terlalu banyak liku-liku sehingga itu akan membuat seseorang membaca itu nanti merasa kebingungan nah cek cek dan cek lagi kenapa saya sarankan ini yang pertama tulislah sebanyak mungkin dan buanglah sebanyak mungkin supaya apa kita tidak mengerti nanti tidak mengetahui ketika kita proses menulis tulis aja apa yang ada dalam benak kalian dalam pikiran kalian sebanyak-banyaknya tergantung tergantung kapasitas atau pembahasan yang mendek dibahas nanti yang kedua periksa-periksa dan periksa kembali tulisan hanya setelah tulisan selesai dan kata lain jangan sampai kita mengulang-ulang membaca dan itu membuat kita stagnan nanti jadi untuk memeriksa nanti untuk mengedit atau mereview kembali tulisan kita itu boleh hanya setelah tulisan itu selesai dibuat yang ketiga jika menemukan beberapa kata berlebihan buanglah atau bisa diganti dengan kata yang kata yang lain dan yang keempat pertanyakan setiap kata yang Anda buat apakah sudah logis tepat terikas dan padat nah ini yang yang penting bacalah tulisan kita seolah-olah orang lain yang membaca kenapa? karena kita pemahaman kita dengan pemahaman orang lain itu pasti berbeda-beda dan selesai itu membaca tulisan kita layaknya membaca orang lain yang membaca tulisan kita itu akan mampu memperbaiki nanti tiap-tiap kata tiap kalimat tiap paragraf yang penjelasannya kurang efektif dan yang kelima itu adalah gunakan instingan bagaimana cara menggunakan insting itu sendiri tentu harus banyak latihan banyak membaca dan juga harus dibiasakan baik kita kalau contoh guru itu mengajarkan berbagai cara metode untuk mengedit beberapa kata dari tulisan yang sudah saya buat di kelas itu terdiri dari 19 kata guru itu mengajarkan bagaimana mengedit diksi dalam tulisan saya berapa 10 kata yang kurang hanya dengan meringkas dan mengkabatkan isi tulisan itu sendiri selanjutnya ada 33 kata itu bisa diringkas dengan 6 kata banyak orang melihat bagaimana batu-batu itu tertimbun lama berkumpul dalam tebing-tebing hingga muncullah beberapa rumput hijau yang membuat orang-orang di sekitarnya bisa terjatuh dan terpleset jika tidak berhati-hati itu dengan kata lain bisa di di tebing itu batu-batunya berlumut kata kata berlumut itu menunjukkan suatu keadaan bahwa tebing batu-batu itu memiliki tertimbun lama dan terkumpul dalam dan memiliki beberapa rumput hijau kecil itu dengan kata lain itu adalah kesatu kata namun bisa dijabarkan dengan panjang lebar oleh beberapa kata itu terdiri dari itu di batu-batunya berlumut selanjutnya gabungkan kalimat pertama menulis suatu informasi tidak mengharuskan banyak kalimat kenapa karena kita harus menampilkan sesuatu yang objektif dan juga menampilkan sesuatu yang sifatnya tidak subjektif itu sendiri kedua anda bisa meringkas suatu informasi menjadi satu kalimat jika memungkinkan kalau tidak maka tulislah sepanjang dengan namun tetap dengan cara yang singkas padat jelas dan jelas itu sendiri meringkas dan atau memperasa membutuhkan keterampilan sendiri makna keterampilan di sini adalah membiasakan kita untuk mengedit tulisan itu sendiri tapi hal itu bisa didapatkan dengan cara membiasakan yang keempat adalah menulis ada keterampilan keterampilan membutuhkan kebiasaan anda bisa anda bisa menulis hanya jika anda bisa membiasakan itu tapi jangan juga kita di sini yang dimaksud menulis adalah menulis karya tulis ilmiah atau karya puisi atau menulis buku dan lain sebagainya tidak menulis status hanya ungkapan perasaan dan lain jangan sampai seperti itu dan ini contohnya istana Raja Ludwig adalah kombinasi keindahan dan kemegahan setelah kematiannya ia mengarisi tiga istana ini terdiri dari empat kata dan bisa diringkas menjadi seman kata tiga istana Raja Ludwig adalah kombinasi keindahan dan kemegahan ini merupakan kombinasi dua kalimat keindahan dan kemegahan itu sendiri kemudian terjadinya tabrakan ufo yang terjadi di Meksiko utara telah membuat banyak orang tertarik pada kehidupan di luar sana menurut rumor tabrakan ini telah terjadi pada tahun 1947 dan ini terdiri dari 26 kata dan sebenarnya bisa diringkas menjadi 9 kata bagaimana caranya tabrakan ufo yang diperkirakan terjadi pada 1947 di Meksiko utara membuat banyak orang tertarik pada kehidupan di luar bumi ini merupakan salah satu contoh mengapa kita dalam menulis informasi menggabungkan dua kalimat atau beberapa kalimat itu pun juga harus dengan kehatian dan pemaknaan kita terlebih jauh harus bagus dalam membuat suatu kalimat atau bahkan membuat suatu paragraf itu sendiri dan closing tulislah sebanyak-banyaknya hapuslah sebanyak-banyaknya menulis akan membuatmu abadi kenapa? karena keabadian karena tulisan-tulisan kita akan bermanfaat untuk orang lain dan kebermanfaatan terus berlanjut hingga akhir hayat atau akhir dunia ini oleh sebab itu menulis akan membuatmu abadi sampai disini dulu terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kalian semoga ada manfaatnya semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk hal ini dan juga kedepannya nanti amin amin ya rabbal alamin salat dan silat dan segala kekurangan saya mohon maaf fabila taufiq wal hidayah warillah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.